Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang manajemen user dan grup. Perkenalkan, saya sendiri Zikrillah dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Fahmi Al-Faris dan Ana Layli Putri. 1. File garis mailing address garis mailing password adalah file yang berisi daftar user yang dipisahkan dengan baris setiap baris berisi informasi mengenai 1. Username nama user yang diketik saat login sistem 2. Password berisi password yang di-inskripsi atau xdlacedo password digunakan. 3. User ID yaitu bilangan numerik yang equivalent dengan username yang menjadi acuan sistem 4. Group ID yaitu bilangan numerik yang equivalent dengan nama grup prime yang menjadi acuan sistem 5. G-Source yaitu nama history kalau G-Source opsional dan digunakan untuk menyimpan informasi tambahan seperti nama lengkap user yang ke-6 yaitu home directory untuk home directory dari user yang terakhir yaitu cell yaitu program yang otomatis dijalankan bila user login berupa command interpreter contohnya yaitu root x0 0 root garis miring root garis miring bin garis miring base yang kedua yaitu file garis miring attach garis miring group adalah file yang berisi daftar group yang dipisahkan per baris terdiri dari 4 kolom yang pertama group name yaitu nama group yang kedua group password yaitu mengizinkan user yang bukan bagian dari grup bergabung dengan perintahan new group dengan mengetikan password yang ketiga group id yaitu bilangan numerik yang suvalin dengan group name yang terakhir member list yaitu daftar user yang menjadi milik group contohnya general x502 juan selibob yang ketiga aplikasi user account dan group terdapat dua tipe dasar aplikasi yang digunakan untuk mengatur user account dan group yang pertama aplikasi graphical user manager yang kedua perintah pada virtual console dan presentasi akan dilanjutkan dengan Ana Laili Putri beberapa perintah yang umum untuk membuat dan mengatur user ke command and dan group aplikasi garis miring user garis miring sbin garis miring user addd fungsi yaitu menambah user account dengan untuk keanggotaan primer dan sekunder garis miring user garis miring sbin garis miring user del yaitu untuk menghapus user akun garis miring user garis miring sbin garis miring user mode yaitu untuk mengedit atribut akun termasuk beberapa fungsi yang berhubungan dengan masa berlaku password digunakan untuk menentukan keanggotaan primer dan sekunder aplikasi password berfungsi melakukan setting password untuk mengontrol semua aspek tentang masa berlaku password aplikasi garis miring user garis miring sbin garis miring chpassword yaitu membaca file yang berisi username dan password dan update setiap password user aplikasi jinx berfungsi mengubah masa berlaku password user perintah password juga digunakan untuk tujuan ini aplikasi chfn berfungsi mengubah informasi jikos user aplikasi chsh berfungsi mengubah self-default user beberapa perintah untuk membuat dan mengatur group aplikasi garis miring user garis miring sbin garis miring group addd berfungsi berfungsi menambah group tetapi tidak menentukan user pada group tersebut perintah user addd dan user mood digunakan untuk menentukan user pada group yang ada aplikasi garis miring user garis miring sbin garis miring group del untuk menghapus group aplikasi garis miring user garis miring sbin garis miring group berfungsi memodifikasi nama group atau key id tetapi tidak mengubah keanggotaan group aplikasi key patient berfungsi mengubah keanggotaan group dan melakukan setting password untuk mengizinkan anggota selain group tersebut yang mengetahui password group untuk bergabung aplikasi dollar user garis miring sbin garis miring grpac berfungsi memeriksa integritas file garis miring etc garis miring group dan garis miring etc garis miring gsh do selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fahmi terima kasih kepada Ana yang sudah mempersilahkan untuk saya menjelaskan di materian selanjutnya jadi disini saya akan melakukan praktek disini saya menggunakan Linux Debian dan menggunakan terminal pada Linux tersebut sebelum kita melihat isi file dari hub directory kita kita harus menjadikan user ini sebagai user root dengan cara ketik command su dan masukkan password kemudian setelah kita menjadi user root masukkan command cat slash etc slash group garis lurus more lalu klik enter disini kita akan melihat group dari home directory kita dengan bawaan dari Linux baiklah selanjutnya kita memasuki percobaan dua yaitu menambah group user disini kita menggunakan command group at friend kemudian karena disini saya akan membuat group user bernama friend jadi disini kita menggunakan komen tersebut lalu juga disini saya akan membuat group user bernama klismet dan nick board setelah itu klik enter nantinya akan muncul tampilan seperti ini selanjutnya kita memasuki percobaan yang ketiga yaitu menambah user setelah kita menambah group tadi kita akan menambahkan user dimana proses ini menggunakan command user at main g friend bob jadi artinya kita akan menambahkan user pada group friend dengan user tersebut bernama bob kita juga akan menambahkan user bernama lili dimana lili ini langsung kita ganti password yaitu dengan menggunakan command password lili cara menambahkan user lili sama seperti yang tadi user add main j friend lili kemudian disini kita akan menambahkan password dari lili tersebut dengan masukkan kata sandi baru dua kali lalu klik enter dalam percobaan yang ketiga kita juga akan melakukan atau memonitor jumlah user dan group yang sudah kita buat disini kita menggunakan command ls mainl slash home disini akan muncul tulisan atau keterangan berapa banyak user group yang sudah kita buat selanjutnya kita masuk percobaan 4 yaitu memodifikasi group dari user dengan menggunakan command user mode main g classmate main g friend neighbor bob disini kita akan memindahkan user by user ke dalam group yang sudah kita buat lalu klik enter setelah melakukan modifikasi user kita akan melihat group dari user dengan cara ketik command groups bob disini bob akan muncul keterangan apakah bob itu terdapat pada directory yang mana maaf maaf apakah bob itu terdapat di group yang mana disini terdapat keterangan bahwasannya bob ada di classmate friend dan neck board classmate friend dan neck board ini adalah group user jadi user bob terdapat di classmate friend dan neck board kita akan memasuki percobaan yang ke 6 yaitu mengubah password user disini kita akan mengubah password user dari bob dengan cara kita ketik comment password spasi bob lalu klik enter kemudian kita masukkan kata sandi yang baru dua kali lalu klik enter kemudian plus password ini adalah password user mode yang merupakan file enkripsi sehingga tidak dapat digunakan sebagai password pada saat login selanjutnya kita akan memasuki percobaan 7 yaitu menghapus user di mana disini kita akan menghapus user dari bob dengan menggunakan command user del main air bob kita memasuki percobaan yang ke 8 yaitu menghapus group dengan cara command group del friend yang artinya kita akan menghapus group yang bernama friend lakukan hal yang sama pada classmate dan nick board nah setelah ini kita akan melakukan penghapusan home directory menggunakan command rmdir slash home slash bob kemudian disini kita akan melihat bahwasannya home directory dari bob sudah hilang terima kasih dari kami kelompok 4 saya momad samuel faris mewakili rekan tim kelompok zikrila dan anna layli mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan penyampaian materi yang kurang baik terima kasih dari kelompok 4 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh